Menuntut balas jilid 33. Murid yang lebih pandai dari sang guru. Maka pecahlah kepalanya itu, remuk tulang-tulangnya, darahnya munkrat pula, dengan roboh tubuhnya, jiwanya juga melayang pergi. Hoat In Siang Jin memuji pula, tetapi ia meneruskan berkata, siau hiap kau telah membawa datang ancaman mara bahaya untuk kau merimba persilatan di Tionggoan. In gak aheran hingga ia melongong. Aku minta Tai Su jangan buat khawatir, kata ia kemudian, berhubung dengan perkara ini aku sendiri akan pergi ke pulau Giyok Chiong Tu untuk berurusan dengan Nimao To Chiong Tu. Membereskannya, melainkan aku minta supaya peristiwa ini janganlah disiarkan dulu. Ketika itu Lui Xiao Tian menghampirkan saudara angkatnya. Sate, ia berkata, kita perlu lekas pergi ke Tian San, akan tetapi sekarang ada dua urusan yang membutuhkan yang kau sendiri harus menyelesaikannya. Aku Lui Losu, aku bingung, sekarang aku mau tanya kau, bagaimana kau hendak bertindak? In gak tercengang, ia mengawasi kakak angkat yang nomor dua itu. Tempo ia hendak menanya, ia mendengar suara batuk-batuk dari Chong Si, Seng kakak pertama, ia lantas menoleh kepada kakak itu ia melihat orang mengerutkan alis. Tidak peduli ada urusan apa juga, sekarang marilah kita turun gunung dulu berkata pengemis itu. Sebentar barulah kita bicara pula, lantas dia menoleh kepada Hoat In dan pihak Ceng Siasan, untuk memberi hormat, buat meminta diri. Cian Yap tidak dapat menahan lagi, maka ia mengantarkan semua tetamunya itu turun gunung. Ketika hendak berpisahan di depan kuil Tiang Seng Kiong, In Gak memberikan janjinya dengan berkata, Kapan nanti aku yang muda pergi ke Gioq Ciong Tu pasti aku akan mengambil pulang kitab Hang In Pet Jiao, untuk diantar pulang ke gunung ini. Pit Xiao Hang yang turut mengantar menyahuti, kalau nanti Xiao Hiap pergi ke pulau itu aku minta mesti Xiao Hiap mengabarkan padaku, Aku mau turut pergi bersama apakah Xiao Hiap setuju? Baik, menjawabin Gak. Maka berangkatlah mereka meninggalkan gunung Ceng Siasan. Di tengah jalan Lui Xiao Tian berkata, Sate, Biao Ciu Kun Lun Cihang pun turut datang bersama, oleh karena sebelumnya dia sucikan diri dia bermusuh dengan Ceng Siap Hei, dia tidak turut dalam rombonganku. Sekarang dia lagi menunggu ikau di Kuil Ji Yong Bi ya di kecamatan Koan Koan. In Gak mengasih dengar suara oh ia tidak membilang apa-apa, ia berdiam, kelihatannya ia berpikir keras. Kuil Ji Yong Bi cada kuil untuk menghormati Lipeng ayah dan anak. Lipeng adalah orang dari zaman kerajaan Chin dan ia berjasa karena ialah ahli pengairan untuk provinsi Sucoan. Bersama putranya ia membuat waduk sungai Tau Kang di Goan Koan yang mendatangkan berkah itu. Maka orang membangun kuil itu buat menghormati dan memujanya di dalam situs sekarang berkumpul bersama rombongannya, disitulah Lui Xiao Tian omong banyak. Sate, adakah tidak selayaknya ketika diimbong tekau meninggalkan kita tanpa berbicara lagi, demikian Kian Kun Chiu menyesalkan adik angkatnya itu, karena itu Kim Teng Siang Jin mendapat ketika memaksa Kang Yao Hong, Lo Siang BWE, Kian Cong Yao dan Tong Hong Giokun pulang ke Geronisan untuk menerima hukumannya. Kau tahu, kepala keledai gundul itu sangat membenci kau tidak datang sendiri ke gunungnya untuk minta maaf, dia hendak merusak juga mukanya Yao Hong katanya supaya kau puas. In gak mengerutkan alis, lalu alis itu terbangun kedua matanya mengeluarkan sinar tajam. Lui Xiao Tian mengangkat tangannya untuk mencegah orang membuka mulut, ia berkata pula, oleh karena itu keempat nona Tio, Chiu, Kou dan Hou sudah berangkat ke Ngobisan untuk menemui Banen Su Tai guna memohon bantuan, sayang sekali, Banen Su Tai tidak dapat menolongi. Yao Hong, ia kata kalau ketuanya telah mengeluarkan putusan, ia menjadi tidak berdaya lagi, inilah baru satu gelombang. Gelombang ini belum lagi tenang lantas mendampar gelombang yang lainnya. Di Giyok Cheong Chu ada Ni Wan Lan serta adiknya yang memerlukan pertolongan kau. Aku tahu kau sendiri, di muka tanggal 1 bulan 8, kau sudah mesti berada di gunung Tian San. Kau lihat, kau harus memecah diri bagaimana itu? Bagaimana sekarang kakakmu beramai harus bertindak? In gak berdiam tetapi dadanya berombak. Benar-benar ia lagi menghadapi soal sulit dan hebat. Bagaimana ia mesti memecah diri untuk menolongi dua-dua pihak yang sangat membutuhkan tenaganya itu oleh karena ia berdiam, perlahan-lahan ia dapat juga menenangkan hati ia berpikir terus. Perkara telah menjadi begini rupa kita bingung juga tidak ada fadahnya, kata ia kemudian aku juga tidak dapat menentang perintah guruku, mana dapat aku memecah diriku sekarang begini saja, aku minta Heng Si Pei bersama C. Lo Su pergi ke Ngorongi San. Tolong kamu perlihatkan kepandayan kamu untuk mencuri Sin Hu dari Ngobi Pei, supaya untuk sementara waktu, Kim Teng Siang Jin tidak dapat menyalankan kekuasaannya sebagai ketua. Kapan Sin Hu itu telah didapatkan harap Si Pei berdua kembali ke kuil Ji Ong Bin ini menantikan aku, Heng Hang tertawa terbahak. Buat guna kau keponakanku, ia kata, baiklah tak segan aku pergi pesiar ke Ngorongi San untuk mempertunyuki kepandayan ku yang buruk di sana. Mukanya ingak merah saking jengah. Contoh aku, ia terus kata pada Chong Si, dapat atau tidak kau buat gunaku pergi ke Giyok Chong Tu. Kiu Chi Sin Kei Si pengemis sembilan jari, bersenyum. Sate, katanya tenang-tenang, urusanmu ialah urusanku, di antara kita tidak ada soal lagi, maka itu pasti aku dapat pergi ke pulau itu. Orang muda Si Chi itu jadi sangat terharu, bagaimana besar saudara-saudara angkatnya menyayangi dia. To aku, ia berkata pula, tolong kau bersama Luigi kau pergi ke Giyok Chong Tu. Daya apapun kamu dapat gunakan, guna menolongi Yan San Sin ni semua, cuma pesanku ialah jangan to aku memperlihatkan dirimu, jangan kamu memandang enteng kepada musuh. Artinya, to aku berdua harus bekerja secara menggelap. Sampai di situ, It Goan Kisu menyelak, aku situa bersama anakku, suka aku pergi turut Chong Lo Su. In gak dapat menerima baik tawaran tenaga itu. Terima kasih ia mengucap. Maka itu selesailah sudah rapat mereka bahkan habis itu, semua lantas berangkat ke masing-masing tujuannya. Pak Tian San, yaitu gunung Tian San bagian utara, bermandikan salju selama seluruh tahun, maka itu di mana-mana di dalam wilayah gunung itu, putih segala apa, dilembah angin bertiup keras, membikin potongan-potongan es berterbangan merupakan seperti kabut. Di waktu demikian maka taklah dapat dibedakan yang mana langit dan yang mana bumi. Justeru itu, dalam bulan ketujuh enggak telah berada di lembah Capin Kei, ia menyaksikan salju berterbangan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tembus ke tulang-tulang, ia mesti menempuh terjangan angin selagi ia bertindak di lembah bertaburkan es itu, syukur ia dapat bertahan, kebagian karena waktu ia baru tiba di Teks Hoa, di sana ia telah membeli baju kulit yang dapat menutupi seluruh tubuh dan kepalanya kecuali mata, hidung, dan mulutnya, ia berjalan. Sambil tunduk kadang-kadang saja ia memandang ke depa atau ke kiri dan kanan. Telinganya terus mendengar, bahkan terserang seng angin, yang suaranya seperti memecah angkasa. Kedua matanya pun sampai sukar dibuka kapan angin lagi menyamber santer. Pula jalanan yang mendaki sukar sekali dijalani, karena itu ia mesti menggunai ketiga macam ilmu ringan tubuhnya yaitu Chit Kim, Te Chiong, dan Tian Leong Patsi untuk dapat naik ke atas. Dan akhirnya pemuda ini sampai juga di atas puncak Cha Ping Gai, hampir ia tak dapat pertahankan diri dari kerasnya sampokan angin dari serangannya, lempengan-lempengan salju yang berterbangan, yang menyamber-nyamber ke mulutnya. Selagi kabut tertampak putih di sekitarnya mendadak hingga melihat berkelebatnya satu bayangan yang disusul dengan ini pertanyaan perlahan, Anak Jin, di sana? Perlahan suara itu, bagaikan suara nyamuk akan tetapi hingga mengenali baik suara Beng Liang Tai Su, gurunya hingga ia menyadih girang tak kepalang. Suhu ia berseru. Mendadak hingga kemerasa tangan kanannya tersambar keras, belum ia tahu apa-apa, ia sudah lantas tertarik ke depan, hingga ia mesti menutup kedua matanya. Ketika sesaat kemudian tak terdengar lagi suara angin dan ia membuka kedua matanya, ia mendapatkan dirinya sudah berada di dalam sebuah kamar batu di mana hawa pun hangat ia lantas melihat wajah gurunya, yang nampak terlebih tua sedikit akan tetapi kesehatannya tetap sebagaimana sedia kalah dan romannya tetap ramah-tamah. Dengan lantas ia menyatuhkan dirinya untuk memberi hormat, tak dapat ia mencegah rasa terharunya, lantas saja air matanya meleleh keluar dan ia menangis terisak-isak. Anak In, berkata guru itu sabar, bagaimana halnya kau selama setengah tahun ini? In gak menjawab gurunya dengan menuturkan semua pengalamannya, sampapun ia membeber urusan di Giyok Cheong Tu dan Inggo Bi San, ia tidak berani menyembunyikan apa juga. Beng Liang Tai Su bersenyum. Anak In, aku beri selamat padamu yang sakit hatimu telah tertuntut balas, kata guru yang baik hati ini. Dengan begitu maka arwah ayah bundamu di lain dunia dapat dibikin tenteram dan berbahagia, tentang kejadian di Giyok Bi San dan Giyok Cheong Tu. Kejadian itu telah merupakan kenyataan, mengenai itu gurumu tidak hendak menegur kau, cuma aku mengharap sukalah kau ingat kepada Tian, jangan sekali kau sembarang melakukan pembunuhan supaya kau tak sampai menelat-mendiang ayahmu. Hatinya inggak menggetar murid akan menurut pesan Suhau, ia berkata, baru sekarang ia mengangkat kepalanya dan sempat menoleh ke kiri dan kanan, ia heran tidak mendapatkan buli yang siang jin di antara mereka. Mana Suslok Chow ia tanya, menanyakan paman kakeknya. Mendengar pertanyaan itu, Seng Guru memperlihatkan romen duka ia menghela nafas. Setelah itu hari gurumu menemani Suslok Chowimu pulang ke Capin Giyok ini, ia berkata memberi keterangan, aku lantas mengobati Suslok Chowimu itu yang kesehatannya terganggu. Setelah berselang setengah tahun, syukur aku berhasil menyembuhkannya, sementara itu selama setengah tahun itu, Suslok Chowimu telah memperoleh kesadaran, hanya sekarang ini. Enggak heran, ia menatap gurunya itu, ia tidak berani lancang menanya. Belum lama ini kebetulan saja Suslok Chowimu itu dan gurumu telah mendapatkan surat wasiat Suslok Chowimu, Beng. Liang Tai Su menyambungi perkataannya, pesan kakek gurumu itu berbunyi begini, Lola pernah menakluki Soat Sanjin Mowisan, si manusia hantu dari Gunung Salju, setelah menggunai tempo tiga tahun berlarulah dia dapat dikurung di dalam kamar dalam tanah di dalam gua di belakang jurang capin gay kita ini. Misan Lihai luar biasa Lola telah beritahukan dia, di dalam tempo seratus tahun, dia tidak boleh lancang keluar dari dalam kamarnya itu, jikalau dia berani keluar, dia bagian mati tanpa ampun lagi. Setelah nanti dia sadar dan insaf, apabila sudah cukup temponya seratus tahun, baru dia dapat kemerdekaannya, meski demikian Lola telah menghitung-hitungi, tahun ini di bulan 7 tanggal 15, dia bakal berdaya membebaskan dirinya. Sekarang mengenai buliang, dia berbakat baik tetapi dia ada cacatnya, ialah satu sifat buruk. Selama hidupku belum berhasil Lola melenyapkan sifatnya itu, maka itu terus Lola mendayakannya, supaya dia sadar sendirinya, laut kesengsaraan tak ada ujung pangkalnya, orang cuma mesti memalingkan kepalanya sendiri, baru dia dapat mencapai tepian, lolap harap dia nanti berhasil memperoleh kesadaran, agar dia dapat bertindak guna mencegah perlawanannya wisan itu. Baik bencana, baik kebahagiaan, dua-duanya tak ada pintunya, pada itu bergantung diri orang yang bersangkutan sendiri. Demikian pesan lolap. Lohu itu ialah kata-kata dengan apa sucowimu menyebut dirinya, nyatanya ketika surat wasiat itu diketemukan kita, harinya ialah fajar tanggal 15 bulan 7. Pula di detik itu juga, kita lantas mendengar suara bergemuruh di gua belakang. Kita menjadi terkejut, kita pergi sambil berlari-lari melihatnya. Kita mendapatkan guha batu sudah gempur dan di sana ada satu terowongan, aku lantas mau maju untuk mencegah wisan kabur, susyok cowimu mencegah aku. Dia kata, untuk mentaati pesan sucowimu dia sendiri yang mesti maju. Tidak dapat aku menantang susyok cowimu itu, maka aku membiarkan dia masuk seorang diri ke dalam gua itu, tiga hari sudah lewat, guha sepi saja, aku adi heran dan berkhawatir. Akhirnya aku lompat turun ke dalam gua untuk melihat. Lalu aku mendapatkan wisan dan susyok cowimu lagi duduk bersilap berhadapan, kedua tangan mereka saling diluncurkan jadinya keduanya lagi mengadu tenaga dalam mereka, mereka sama tangguhnya itulah alamat bahwa mereka bakal runtuh bersama. Indah terkejut. Bagaimana kesudahannya? Suhu Iyat tanya. Sampai sekarang ini, susyok cowimu sudah bertempur lamanya setengah bulan, apakah suhu tidak memikir untuk membantu Beng Liang Tai Su mengjeleng kepala, dia menghela nafas. Kenapa gurumu tidak dapat memikir ini katanya, aku membantui, aku menghadapi kesulitan di antara susyok cowimu dan wisan dalam gelanggang dua tombak sekitarnya, tenaga dalam mereka telah merupakan semacam tembok tangguh, tak dapat aku memasuki itu, jikalau aku memaksa, meski benar wisan bisa dirobohkan, tetapi juga susyok cowimu bisa turut bercelaka sendirinya. Oleh karena itu gurumu menyadih tak berdaya, terpaksa setiap hari tiga kali gurumu pergi ke dalam gua itu untuk melongok, selama itu selalu gurumu memikirkan daya untuk menolongi, selalu aku tidak berhasil. Habis berkata itu Beng Liang menyadih berduka. In gak berpikir keras. Suhu, dapatkah suhu mengijankan murid pergi dalam gua itu? Ia tanya kemudian murid ingin melihat ada jalan atau tidak untuk mencoba membantui susyok cowimu, Beng Liang Tai Su berpikir keras. Baiklah, katanya sejenak kemudian mari gurumu mengantarkan kau. Tapi ingat, jangan sekali kau sembrono turun tangan supaya kau tidak mencelakai susyok cowimu. Murid tahu suhu, kata In Gak berjanji lantas berdua guru dan murid itu pergi ke belakang keguha, In Gak lantas melihat terowongan yang dikatakan gurunya. Lubang itu luas setombak bundar, ia berdiri di muka lubang untuk mengawasi ke dalamnya. Gelap segala apa tak terlihat nyata. Suhu, berapakah dalamnya gua ini? Ia tanya. Kira-kira 20 tambak, sahut Beng Liang Tai Su. Jikalau kau lompat turun dengan menggunai teciong sut, kau dapat naik pula, Wiesang pun dapat keluar jikalau ia mau, apa mau dia disangsikan ancaman su cowimu maka itu dia keburu dirintangi susyok cowimu. Mari. Guru itu terus mencekal tangan muridnya maka bersama-sama mereka lompat turun. In Gak cuma mendengar suara angin, lantas kakinya menginyak tanah ia terus memasang meta, samar-samar ia melihat dua orang berduduk diam bagaikan patung-patung tanah liat, sesudah lewat sekian lama ia menjadi biasa di tempat gelap ia dapat melihat dengan terlebih nyata pula. Wiesang itu mempunyai rambut panjang yang menutupi kepalanya, juga tangan dan kakinya, hingga dia mirip seekor orang hutan. Kedua matanya bersinar sangat tajam, kedua tangannya ditaruh di depan dadanya. Bu Liang Xiang Jin duduk bersikap sama seperti Wiesang, maka itu keduanya tetap saling mendorongkan tenaga dalam mereka, susyok cowimu meramatanya, sikapnya tenang tapi tegang. Diam-diam min gak meluncurkan tangannya lantas ia merasakan tenaga menolak yang kuat, maka lekas-lekas ia menarik pulang tangannya itu. Segera ia berpikir keras, ia mengasah otaknya, ia ingin mendapat jalan untuk memisahkan kedua orang itu dengan kesudahan susyok cowimu terlindung keselamatannya dan Soat San Jin Mo, si hantu manusia dari gunung salju Soat San dapat dikuasai, inilah kesulitan paling sulit yang ia pernah dihadapkan. Beng Liang Tai Su berdiam saja, matanya mengawasi muridnya ini ia tahu murid yang cerdas itu lagi mengasah otak ia tidak mau mengganggu. In gak terus berdiam ia ingat ilmu Pou TPWE Apsian Kang. Peng pikirnya, kenapa aku tidak mau menggunai ini supaya aku bisa berbareng menolongi orang dan melukai lawan ia tidak berpikir lama untuk mengambil putusannya, maka ia lantas memilih tempat untuk segera duduk bersilah untuk lantas membaca mantara sedang kedua tangannya diangkat perlahan-lahan. Beng Liang Tai Su heran menyaksikan gerak-gerik muridnya itu, meski demikian, ia tetap tidak hendak mengganggu. Dalam suasana tegang itu ia dapat menguasai diri untuk terus bersikap tenang. Belum lama maka Wih San merasa ia tertiup hawa bagaikan angin bersilid lembut. Ia heran hingga hatinya berjekat, lantas juga ia terkejut. Ia merasakan siliran hawa itu berubah menjadi berat, sangat mendesak kepadanya. Dengan perlahan tetapi tentu perubahan desakan itu berlanyut terus, makin berat, makin berat, lalu dadanya sesak susah ia bernapas. Ia menjadi kaget sekali, ia lantas melirik ke arah dari mana hawa itu datang. Ia melihat seorang muda tengah meluncurkan tangan ke arahnya, ia menjadi kaget dan bingung. Selaka aku apabila aku tidak balas menyerang dia, pikirnya, maka timbulah niatannya untuk menyerang supaya. Kedua pihak bercelaka bersama ia pun tidak berpikir lama, mendadak ia berseru, mendadak ia menggeraki kedua tangannya, yang dikerahkan dengan tenaga penuh 12 bagian. Dengan tangan kanan ia menolak buli yang siang jin secara kaget, dengan tangan kirinya ia menyerang si anak muda. Inga lantas merasakan gempuran, yang membuat tubuhnya bergeming beberapa kali hingga ia mengeluarkan suara hektometer. Ia tetap duduk tegaki tubuhnya tertutup terlindung, tenaga menolaknya tak berkurang, bahkan bertambah. Wison menjadi bertambah heran dan kaget, ia lantas mengulangi serangannya. Sekarang dengan kedua tangannya, ia menarik pulang tangan kanannya yang dipakai menolak buli yang siang jin. Melihat datangnya serangan dasyat itu, matanya inggak mengeluarkan sinar tajam. Tubuhnya terus bergerak mumbul, ia pun membarengi menyerang, dari atas ke bawah. Segeralah terjadi satu bentrokan yang maha dasyat, kamar gua itu bagaikan gempa, suaranya sangat berisik, akibatnya itu yalah Wison memperdengarkan jeritan hebat dan tubuhnya roboh, sedangnya inggak juga jatuh. Beng Liang Tai Su kaget bukan main, paling dulu ia melihat buli yang siang jin duduk menyender di tembok kedua matanya terus meram. Paman itu lagi meluruskan jalan napasnya, ketika ia melihat inggak, ia mendapatkan murid itu rebah di tanah mukanya pucat dari mulutnya keluar darah, tubuh murid itu diam tak berkutik. Ketika itu tubuh Wison bergerak rupanya dia mau berbangkit bangun. Melihat demikian, Beng Liang Tai Su berlompat kepada hantu manusia dari gunung salju itu, kedua tangannya digeraki, untuk menyerang. Tiba-tiba Wison tertawa menyeringai dan kata, aku si tua bakal segera berangkat ke alam baka, apakah Tai Su masih hendak menurunkan tangan atas diriku? Beng Liang kuatir orang menggunai akal licik, ia mengawasi bengis, kedua tangannya terus siap sedia. Wison kembali tertawa menyeringai ia berkata pula, pendepta tua bui benar-benar pendepta sakti, dia dapat menduga yang aku si tua tentu tidak bakal dapat bertahan berdiam di dalam guna ini hingga seratus tahun. Dia telah mengatakan, jikalau aku paksa keluar juga, aku pasti bakal terbinasakan, sekarang kata-katanya itu berbukti aku si tua, aku mati dengan mat meram. Kau pernah apa dengan bui si pendepta tua itu? Bui si yang jenialah guruku, sahut Beng Liang. Wison menunjuk pada ingat. Siapa dia itu? Dialah muridku, sahut pula Beng Liang suaranya dalam. Si Hwasyotua sakti kata Wison. Aku yang tolol. Mendadak dia roboh seraya muntah darah, tapi dia tertawa menyeringai dan kata, si Hwasyotua pernah memilangi aku bahwa aku bakal terbinasa di tangan cucu muridnya, dia nyata tidak omong kosong. Aku si tua tadinya menyangka bahwa kecuali aku di kolong langit ini sudah tidak ada lawanku, siapa sangka? Eh muridmu itu juga tidak bakal tertolong lagi, maka aku si tua dapat memejamkan mataku, lagi sekali diam muntah darah, hanya kali ini terus kepalanya lemas dan napasnya berhenti. Maka di dalam guha itu terdengarlah doa pujian titik. Bab 30. Setelah mengawasi Wison dan memuji, Beng Liang menoleh kepada Bu Liang si yang jen, dan Chia Ingak ia memandangnya bergantian Bu Liang mengejar pada tembok di pojokan mukanya pucat seperti kertas. Teranglah bahwa ia telah terluka di dalam hebat sekali, walaupun ada obat mujarab, dalam beberapa tahun ini tak dapat ia berjalan atau bergerak seperti biasa, sebagai ahli obat-obatan dengan sekali melihat saja pendepak itu mengetahuinya, sebaliknya hatinya bercekat mendengar ucapan Wison bahwa Ingak pun tak bertahan lama sedang ia tahu tak selayaknya muridnya berumur pendek. Maka itu, ia lantas bertindak menghampirkan muridnya itu. Luar biasa kasih sayang di antara guru dan murid ini, sembari bertindak perlahan itu air matanya Beng Liang meleleh turun. Hingga melihat gurunya menghampirkan ia membuka kedua matanya, ia paksakan bersenyum. Beng Liang heran hingga ia menghentikan tindakannya ia melihat pada matanya murid itu, Selainnya sinar tak tenteram ada juga sinar yang menyatakan supaya sang guru jangan mendekatinya, ia mengawasi terus dengan perlahan ia membacakan doa Tian Liong Sian Chiang. Melihat gurunya merandak, inggak merapatkan matanya pula. Tiba-tiba Bu Liang Sian Jin mengasih dengar suaranya yang lemah Beng Liang, tak usah berdoa lebih jauh. Lolap tahu dosaku berat sekali, tidak nanti Lolap mencapai nirwana dari itu tak usahlah Lolap didoakan agar Lolap bebas dari segala dosaku itu, hanya muridmu itu. Ah! Dia mengawasi inggak sekian lama, mendadak dia terperanyat, matanya bersorot tajam. Beng Liang, kau lihat tidak katanya. Lihat paras muridmu dia nampak merah mukanya. Terang dia lagi menggunai tenaga dalamnya menyembuhkan lukanya. Lukanya itu lebih parah daripada lukaku tetapi dari mana datang tenaganya yang luar biasa itu. Aku tidak percaya kau. Dapat mendidik murid hingga kepandainya jauh melebihkankah sebagai gurunya. Beng Liang pun menatap muridnya itu, ia mendapat bukti dari kata-katanya Bu Liang itu, memang paras mukanya hingga berubah dari sangat pucat menyadi merah dadu. Tentu sekali di samping berlegah hati, ia heran bukan main. Bu Liang mengawasi terus, terdengar ia menarik napas dan kata, nampaknya untuk memajukan Pak Tian San, selainnya anak ini tidak ada lain orang lagi. Baru sekarang Lolap mendapat bukti bahwa takdir itu sudah tertulis dan sedikit juga tidak dapat ditentang. Beng Liang mendengar suaranya Bu Liang makin lama makin perlahan lemah. Susyok jangan suslok terlalu banyak omong, katanya, Tecu masih mempunyai beberapa butir pil yang cuntan silakan suslok makan, lalu susyok beristirahat. Obat itu untuk menyembuhkan penyakit yang tak mematikan dan Seng Buddha menyeberangi orang yang berjodoh dengannya, kata dia lemah. Tentang kepandayan kau dalam ilmu pengobatan aku tahu betul kau dapat melebihi Hoatsu atau Pianciok akan tetapi di samping itu Lolap ketahui diriku baik sekali. Ketika barusan aku beradu tangan dengan Wiesan, aku terluka hebat di bagian dalam, maka sekarang Lolap sudah bagaikan minyak habis pelita pudar meskipun ada obat Dewa Kiyu Coan Sintan tak dapat jiwaku ditolong pula. Maka itu buat apa mengurbankan lagi Tiang Cuntan? Beng Liang berlompar maju, ia mencekal lengan kanan Bu Liang ketika ia meraba nadi, alisnya berkerut. Justeru itu, Inga pun berlompat menghampirkan muka murid ini bersinar terang, dia tertawa dan kata, Suhu, jangan berduka dan berkhawatir, biarkanlah muridmu yang melayani mungkin Su Suu Cou dapat ditolong. Bu Liang heran tetapi hatinya lega sedikit. Benarkah kau dapat menolong tanya ia? Lantas ia nampak girang. Inga belum menjawab gurunya, atau Bu Liang menyeringai dan berkata, Lolap sudah berusia seratus lebih, dosaku telah bertumpuk hingga sukar ditebus, maka itu apa perlunya aku mencari hidup lama di dalam dunia ini? Inga jangan kau menyusahkan diri untukku semoga kau ingat Tiang dan suka menanam kebaikan, dengan begitu maka Lolap di dalam neraka akan memperoleh keringanan hukuman, ia menghala napas pula. Demikian pendepak itu yang insaf setelah ia merasa tiba saat akhir hidupnya hingga ia ingat segala kekeliruannya inilah cocok dengar kata-kata, burung mau mati, suaranya sedih, manusia hendak menutup mata, kata-katanya sempurna. Inga bersikap sangat menghormat. Ia kata, ilmu tabib yalah ilmu perikemanusiaan, maka itu tak dapat tecu melihat kematian tetapi tidak menolongnya. Buli yang menyadi sangat bersyukur, ia menatap pemuda itu, lalu terlihat senyumannya yang mengasihi. Luka ku berat sekali, belum tentu kau dapat menolong aku katanya, tetapi kau baik hati tak dapat aku menampik kebaikan kau itu, sekarang begini saja. Dosaku banyak sekali, kau harus melakukan selaksa kebaikan untuk menebus dosaku itu. Dapatkah kau melakukannya? Susyok Chou menitakan, mana tecu berani menentang sahut si anak muda. Kau ingat, sebelum kau mengumpul jasa sepuluh laksa itu, tak dapat kau membunuh orang itu artinya kau bakal menambah dosaku, sekarang kau tolonglah aku. Di luar gua suara angin menderu-deru mengutarakan kegusarannya, hawa pun dingin meresep ke dalam tulang-tulang, walaupun demikian, hawa di jalan gua hangat dan nyaman seperti di musim semi. Di dalam gua inggak duduk. Numperah di depannya buli yang siang jin, kedua tangannya diletaki di jalan darah Bengbon pendeta itu, lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya menurut ilmu POUTPWE APSIAN KANG, guna mulai menolong susyok chowinya itu. Bengli yang taisu berada di pinggiran, ia mengawasi aksi muridnya itu. Ia heran tetapilah mengasih lihat lomeng girang. Selang tiga hari inggak sudah bertindak turun di antara es dan salju di Capi Ingei, ia menuju ke kuil Jeongbyo di Toowikang yang di kecamatan Hoan Koan, ia memikirkan urusan dinggo biasan, maka ia ingin dengan satu tindak saja tiba di tempat tujuan itu, ia ingin segera mendapat keterangan Aye Hang Sok Heng Hang berhasil atau tidak mencuri sinhu dari chiang bunyin dari nggo biye pei. Demikian, ia melakukan perjalanan siang dan malam cuma berhenti untuk menangsal perut dan bermalam. Ketika ia tiba di wilayah Hoan Koan, sudah musimnya bunga Kui Hoa menyiarkan keharumannya, itulah di pertengahan musim merontok. Matahari lohor sedang bersinar ketika akhirnya inggak berada di depan kuil Jeongbyo yang mentereng di antara pepohonan lebat dan rimbun di situ, di sana ia melihat Aye Hang Sok di belakang siapa ada Kau Chiu Kun Lun Cekong. Keduanya lagi berdiri sambil menggendong tangan. Memdada Matu Che Hang bersinar, Heng Losu, lihat di sana katanya sambil menunyuk. Lihat itu yang lagi jalan di jembatan. Bukankah di Acia Siang Wayap? Heng Hang terpaling, ia mengawasi kalau bukan dia, siapa lagi ia berseru, alisnya yang pulih terbangun, ia girang luar biasa setelah mengenali inggak yang lagi berlari-lari di atas jembatan. Sebentar saja, tibalah anak muda itu, bahkan ia lantas menegur, Heng Sye Pe Chetai Hiap bagaimana dengan perjalananmu kenggo di Yesan? Tanda tanya itulah pertanyaan pertama pemuda itu, yang sangat bernapsu. Matu Heng Hang mengedip-ngedip. Jangan terlalu tergesa, Hiantit. Katanya, ia tertawa, kau harus ingat pek patah bahwa urusan penting itu diurus dengan perlahan, bahwa air sedikit dapat berkumpul menyadikobakan atau pengempang, kau tentu letih, mari masuk dulu ke daam untuk beristirahat, baru kita bicara. Dengan menahan keinginan taunya yang keras, Inga bertindak masuk ke dalam bio bertiga mereka duduk berhadapan. C. Hang mengawasi si anak muda yang tangannya mencekal cangkir teh dengan romannya berduka, nampak hatinya tidak tenteram. Syao Hiap, katanya, syukur Heng Tai Hiap dan aku tak mensiasiakan tugas kami, kami berhasil mencuri Sing Hu dari Go Bi Ye Pei. Keempat nona Tio, Ciu, Kou dan Hou tak dapat menanti Syao Hiap mereka sudah lantas berangkat ke pulau Giyok Cheong Tu. Kami khawatir Kim Teng Siang Jin nanti mencuri Gai Sing Hu tercuri oleh keempat nona, maka juga kami menanti sampai lewat tiga hari kepergian mereka itu, baru kami turun tangan. Sembari berkata Kiao Chiu Kun Lun menyerahkan sebuah kantung kulit pada si anak muda terus dia menambahkan, inilah Sing Hu itu, harap Syao Hiap menyimpannya baik-baik, baik Syao Hiap lekas berangkat. Sampai ini waktu, mungkin Kim Teng belum ketahui perihal kehilangan itu. Kedua nona Kang dan Lo berada di Go Bi Ye San mereka lagi menanti hukumannya. Kim Teng Siang Jin sudah menetapkan tanggalnya, tanggal 18 bulan depan jadi masih ada tempo tiga hari, cuma karena Ban In Su Tai telah ketahui duduknya hal, paling baik Syao Hiap, sampai di sini dia. Melayuti dengan pelahan sekali, In Gak mengangguk beberapa kali, lalu air mukanya nampak sedikit terang. Heng Hang mengawasi dengan kedua matanya dikecilkan, habis Che Hang berbicara itu, ia membukanya lebar-lebar, terus ia tertawa nyaring, tandanya mengurut-urut kumisnya. Ah losu mengapa kau bicara begini cepat katanya, menurut aku si orang ini, aku akan membiarkan dia berduka dan berkhawatir terus hingga setengah harian. Siapa suruh dia gemar sekali menas marah? Kenapa orang demikian halus gerak-geriknya disebaliknya membawa lagaknya? Kecuali dia berhati keras, tibalah saatnya dia kabur dari medan perang. Mukanya si anak muda menyadi merah. Pantas si Epe menegur aku, katanya, janganlah si Epe men mutar-mutar apakah si Epe ketahui apa sebabnya sikapku itu. Tuheng Hang tertawa. Sekarang ini kaulah si jago muda yang utama, katanya maka itu aku yang menyadi si Epemu, tidak berani omong langsung. Si Epe kau bikin aku malu, kata si anak muda, benar-benar mukanya menyadi sangat merah. Sudah, Che Hang menyela, mari kita masuk di dalam, aku mempunyai arak untuk menyambut si Epe. Inga menurut, maka bertiga mereka masuk ke ruang dalam, untuk minum dan bersantap lalu besoknya seorang diri Inga menuju ke Go Biasan, ia berpisah dari Heng Hang dan Che Hang. Di antara enam gunung di Sasyok maka gunung Go Biasan yang terutama, di sampingnya barulah gunung Ceng Siasan, lalu Kim Binsan lalu Pek, Kiam dan Kiam Bun. Yang keenam yalah Binsan, Go Biasan terdiri dari dua gunung yang berdiri berhadapan yang pun disebut Gie Muisan. Gunung itu menyadi cabang dari gunung Binsan, maka itu juga disebut Semenggo, yalah Toanggo, Tionggo, dan Siawunggo. Gunung Toanggo itu yang terbesar, banyak jurang dan guanya, lembahnya, dan untuk mendaki separuhnya saja sudah harus melewati 84 tanyakan, dan jalannya sekira 60 li, baru sampai di puncaknya. Di gunung itu pula kedapatan 112 tempat suci yang dipanggil Chiyokam, 12 gua besar dan 28 buah gua kecil, umpama gua-gua Saini Hiye, Dewi Liho dan Dewa Kuihe Kok. Satu gua lain yaitu Lui Tong, atau Guha Guntur, di mana sering keluar mega dan hujan, maka itu umum menyebutnya guanya Malaikat Gelaleg, Belum lagi 10 tempat lainnya yang kesohor pemandangan alamnya yang indah. Kim Ting atau Puncak Emas yang menjadi puncak tertinggi, masih kalah beberapa tombak dari puncak Banhuteng, tetapi di sana salju terus turun seluruh tahun, kelihatannya tinggi seperti langit, pemandangannya sering berubah-rubah. Pada tanggal 18 bulan 8 pagi maka ramailah suara genta di puncak Kim Ting itu, hingga seperti memecah mega dan salju, mengalun di lembah-lembah. Di bawah hap puncak daun-daun rontok terbang berhamburan, sedang pohon cemara dampek bagaikan saling bersaing dalam kesegarannya, banyak orang tampak berlari-lari naik ke puncak ke Pendopo Ciat Intian. Di sana orang berkumpul dengan romen berduka, semua berdiam, dan Ban In Sutai nampak matanya bersinar tajam. Ia didampingi Kang Yao Hang dan La Siang Bwe, yang romannya berduka, terlihat nyata bekasnya menangis. Kiang Chong Yao bersama Tong Hang Giokun berdiri di pojokan, air muka mereka menyatakan mereka tidak puas. Lalu terlihat seorang pendeta kurus menghampirkan Ban In Sutai untuk memberi hormat seraya merangkap kedua tangannya untuk berkata sambil bersenyum, harap sebentar sumoai jangan berselisih mulut dengan Chiang Bun kita, dikuatir urusan nanti menyadi bertambah sulit hingga sukar untuk dibereskan, kakakmu akan mencoba sebisanya guna mendamaikannya. Bie In Sutai tertawa dingin. Jikalau ada harapannya, tak nanti urusan berlarut menyadi seperti sekarang ini katanya, mendongkol, pek siang sai yang tak usahlah kau berduka buat urusan siang moai ini. Siang moai tahu bagaimana harus bertindak. Dulu pun suhu pernah membilang kalau Kim Teng Su Heng tidak merubah sifatnya, dia bakal makan sendiri buah usahanya. Dia bertindak secara bertentangan, dikuatir sebentar dia nanti kehilangan muka bertemu dengan orang banyak. Pek Tiang Tai Su menghela napas tanpa kata apa-apa lagi, ia kembali ke pinggiran. Di atas puncak kembali terdengar suara genta tiga kali. Mendengar itu rombongan ini lantas bertindak berbaris keluar dari pendopo Ciat In Tian untuk pergi ke puncak di mana, di dalam kim tian pendopo emas terlihat seorang pendek tatua lagi berduduk diam romannya keren. Dia beralis dan berambut putih, matanya bersinar tajam di belakangnya berdiri. Keng Tiang Siu, romannya yang tampan rusak dengan banyak titik atau tapak luka ia melihat ke bawah tetapi tegas ia sangat mendongkol atau bergusar. Di kedua samping berdiri delapan pendeta dengan jubah hitam, tangan mereka memegang toya, ketika itu, mereka semua tunduk. Teranglah mereka si tukang melaksanakan hukuman titik. Murid-murid tiga generasi dari Go B.Y.P. dengan beruntun memasuki pendopo, mereka tak bersuara tetapi. Sikap mereka keren. Sunyi seluruh ruang hingga pastilah terdengar suaranya andai kata ada jarum jatuh. Kim Teng Siang Jin mengawasi semua orang, baru dia kata perlahan, sekarang ini lolap hendak menyalankan aturan. Aturan, biasanya lolap tak lancang atau sembarang dan itu cuma untuk dijadikan teladan bagi mereka yang muda, supaya tak ada muridku yang murtad. Ini pula untuk menyaga nama baik partaiku ia terus menoleh kepada Ban In Sutai, untuk menambahkan sumuai lolap tak berat sebelah lolap menjadi keadilan. Maka itu sebelum hukuman dijalankan apalagi kau hendak bilang. Ban In Sutai berdiam sejenak baru ia menjawab. Chiang Bun Suheng menanya, tak dapat siau muai tak. Bicara, sahutnya, barusan Suheng bicara dari hal nama baik partai, nama baik apakah itu? Air muka Kim Teng berubah keren muka Kang Tiang Siu dirusak. Chiang Ngak katanya keras, Chiang Ngak juga telah memandang Enteng kepada lolap. Dengan begitu tak ubahnya dia dengan musuh kami sudah begitu sebaliknya. Kang Yau Hong, Lo Siang Bwe, Chiang Chong Yau dan Tong Hang Giokun bersahabat kekal dengan dia. Itu tandanya mereka tak menghiraukan urusan Tiang Siu itu. Perbuatan mereka itu berarti terhadap partai mereka tidak menghormati. Maka itu nama baik partai kami terletak pada diri mereka berempat. Jika mereka itu tidak dihukum lolap khawatir mereka dapat menjadi contoh buruk, bagaimana sumuai pikir apakah lolap tidak adil? Ban In Sutai memberikan jawabannya, suaranya sungguh-sungguh. Di dalam hal ini martabat Chiang Bunyi nialah yang utama katanya, kalau seorang Chiang Bun bertindak tepat, tidak nanti ada murid atau murid-muridnya yang memilang sesuatu, mengenai Kang Tiang Siu ingin siau moai mengatakan bahwa. Dia telah mencari-cari sendiri kehinaannya itu, Ni Ye Wan Lan menjadi murid dari An San, nona itu sudah kenal ingak buat banyak tahun mereka saling menyukai. Hanya kemudian karena suatu urusan kecil, mereka berselisih paham, mereka menuruti adat mereka tak mau mereka saling mengalah. Justeru itu Kang Tiang Siu yang melihat hal mereka itu telah memikir inilah ketikannya yang baik untuk turun tangan. Begitulah diagilain Ni Ye Wan Lan, dia melihat tak sudahnya pada nona itu, sebaiknya Ni Ye Wan Lan tidak menghiraukannya, seharusnya Tiang Siu mengundurkan diri. Sayang dia tidak kenal selatan, dia tetap masih mengintil Wan Lan maka kejadianlah disincung, soatang dia bertemu dengan In Gak. Ketika itu salah paham diantara In Gak dan Wan Lan masih belum teredakan, dari situ Tiang Siu mencaci In Gak ceriwis dan tak tahu malu bahwa perbuatannya bagaikan binatang, pasti In Gak tak dapat menerima penghinaan itu. Maka terjadilah mereka bentarok. Tiang Siu menyerang dengan Hek Chia Ie Senyata Rahasianya, In Gak menyempok itu balik, Tiang Siu makan buah pekerjaannya sendiri Senyata Rahasianya itu makan cuon. Maka sekarang ingin aku menanya Chiang Bun Su Heng, siapakah yang bersalah? Kim Teng Siang Jin terkejut tetapi ia tidak kentarakan itu. Bagaimana Su Mo'ai ketahui hal itu begini jelas siap tanya. Berlagak Pailon. Lebih dulu daripada ini belum pernah lolap mendengar kau menceritakannya. Tak usah Su Heng tanya siap Mo'ai ketahui jelas perkara itu Banin menjawab, Keng Tiang Siu berada di sini, Su Heng tanya saja dia benar atau tidak kejadian itu? Kim Teng menoleh. Tiang Siu benarkah itu? Keng Tiang Siu bertindak maju, mukanya pucat, di dalam hati ia malu dan menyesal. Tapi di dalam seperti sekarang tak dapat ia tak mengambil putusan ia jari ketika ia mendapat kenyataan semua metu diarahkan kepadanya, ia tidak membenci Keng Ngau Hang berempat ia. Cuma membenci In Gakuk satu orang, ia tidak menyangka gurunya mengambil sikap begini rupa, urusan yang dianggapnya kecil telah diperbesar menyadi mengenai kehormatan partai. Dengan lantas ia mengeluarkan peluh dalam tetes-tetes besar ia maju tetapi ia tunduk mulutnya bungkam. Kim Teng mengawasi, ia dapat mengerti kesalahan berada pada Tiang Siu. Kalau tidak murid ini tidak nanti menutup mulut. Toh ia mendongkol ia menyesali Ban In Sutai sudah tak memberitahukannya dari siang-siang hari, hanya justeru di saat ini ia menjadi serba salah. Kalau ia bersikap tetap keras, pasti ia akan dituduh berat sebelah pasti martabatnya rusak. Maka dengan sinar metu bengisi ia mengawasi pendeta wanita itu. Sumoai Ban In lolap mengerti hatimu katanya dingin. Keng Yao Hang itu muridmu pantas kau membelanya supaya dia bebas dari hukuman, memang Tiang Siu bersalah tetapi kenapa Cia In gak tidak datang untuk diadu keterangannya. Baiklah supaya kau menyadi puas, nanti aku menghukum Tiang Siu. Ketika itu perksi yang tai su bertinkak maju, Cia yang bunyin, katanya, ia berhenti dengan tiba-tiba sebab ia diselakim Teng. Lolap sudah memutuskan harap Sute jangan banyak omong lagi kata ketua itu, yang mengulapkan tangan, sedang sepasang alisnya bangun berdiri. Peks yang kembali ke tempatnya ia menghela nafas perlahan. Ban In Sutai tidak puas, Su Heng begini angkuh apalagi yang Siang Mo Aye dapat bilang katanya, peraturan partai kita sudah 30 tahun belum pernah dijadikan lagi walaupun demikian Siu Mo Aye masih ingat itu seperti kejadian yang baru, Siu Mo Aye mohon Su Heng menyalankan peraturan yang benar, tak dapat ada yang dirubah. Kim Teng Siang Jin menyadi gusar tak terkira. Dengan mendongkol ia menjawab, baik sekali Su Mo Aye telah memberi ingat ini kepada Lolap-Lolap bersyukur. Lalu dia berkata pula, minta hiatian. Dua pendekta yang memegang Toya di barisan kanan bertindak maju, terus mereka lari ke dalam. Kim Teng Siang Jin berseru pula, minta lenghu dari sebelah kiri, dua pendekta lantas lari ke dalam juga. Tidak antara lama dua pendekta yang diperintah minta hiatian sudah kembali. Mereka membawa nenampan di atas mana ada sesuatu yang ditutup dengan sutra kuning, mereka berjalan dengan perlahan. Dua pendekta yang diperintah minta lenghu, atau sinhu, kembali dengan tergesa-gesa, romanya gelisah mereka membungkuk di depan Kim Teng. Siang Jin seraya berkata gugup, lenghu tak kedapatan. Kim Teng kaget seperti mendengar guntur, ia sampai duduk menyublak. Semua orang pun heran dan bingung karenanya. Kemudian Kim Teng mengawasi Ban In Sutai matanya suram, sinarnya dingin. Ban In berdiri diam, sikapnya tawar ia tahu ketua itu gusar sekali, maka entah apa bakal terjadi di situ. Ia siap sedia untuk melayani sesuatu kemungkinan. Meskipun hatinya pepat, ia tidak mengerti kenapa lenghu lenyap. Kim Teng perpikir keras melihat sikapnya Ban In. Ia mau menduga mungkin adik seperguruan ini ketahui hal lenyapnya lenghu itu, hanya ia sangsi apa benar siang Moai berani melakukan semacam kedosaan besar sekali, itu pun perbuatan kurang ajar terhadap chousu mereka. Di dalam kehilangan ini, tugas ialah tugas si penyaga lenghu, kata Kim Teng kemudian, meskipun demikian, aku tak lepas dari tanggang jawab seluruhnya. Baiklah, sebentar akan. Aku mengaku salah di depan chousu, hanyalah mestinya bukan tanpa sebab lenghu lenyap. Di antara para hadirin lantas terdengar seorang yang suaranya nyaring, menurut pasal 5 dari kitab Hoi Tsi Anji kalau Chiang Bunyin membuat hilang lenghu, maka dengan sendirinya Chiang Bunyin tidak dapat menyalankan peraturan partai kita. Karena itu kewajiban Chiang Bunyin harus diserahkan untuk diwakilkan oleh pempat Tlok Hoa Tiang Lo, juga Chiang Bunyin dibebankan tugas mencari lenghu sampai dapat, untuk ini tidak dapat Chiang Bunyin menolak untuk meloloskan diri tak peduli dengan alasan apa juga. Kim Teng Siang Jin menghela nafas, sudah kau siusutai tak usah kau bicara lebih banyak pula pendeta itu memotong lola akan terima ini tugas sangat berat. Hanya masih ada satu kata-kataku yang belum aku ucapkan, lenghu itu lenyap itu mestinya dilakukan oleh satu orang dalam pasti dia tak puas dengan tindakan layap ini maka dia telah melakukan itu perbuatan hina-dina. Sabar kata-kata itu akan tetapi terang itulah tuduhan terhadap Ban Insutai, para hadirin dapat menduga itu, maka semua matelantes diarahkan kepada itu bikshuni. Parasnya Ban Insuam ia perdengarkan tertawa dingin. Orang angkuh dan jumawa dan cupat pandangannya, dia mana pantas menyedi seorang Chiang Bunyin katanya keras, Suheng Kim Teng, tak usah kau memanah bayangan, jangan kau menyembur orang dengan darah jikalau si Aumuai yang melakukan perbuatan yang hina-dina itu di sini juga si Aumuai akan membunuh diri. Kata-kata itu keras dan tajam, semua orang terkejut mendengarnya. Memang mulanya orang menyangsikan bikshuni ini. Tetapi orang tahu Ban Insuam selama puluhan tahun selalu menghargai dirinya hingga orang menghormatinya. Maka sekarang orang menjadi bingung, semua lantas berdiam mereka cuma bisa saling mengawasi. Kim Teng pun berdiam tetapi hatinya panas bukan main, hampir tak dapat ia mengendalikan diri. Selagi keadaan sangat tegang itu seorang pendekta terlihat datang berlari-lari, dia berbaju abu-abu dan tangannya mencekal tongkat si Antung yang panjang dia menuju langsung ke depan Kim Teng Siang Jin, untuk melaporkan. Di bawah gunung ada datang seorang bernama Ji In yang mengaku menyadip pamannya Chi In ga dia mohon bertemu dengan Chi Yang Bunyin. Dia kata dia membawa serupa barang yang hendak dipulangkan. Matanya Kim Teng bersinar dengan mendadak. Di mana adanya Ji In sekarang dia tanya. Dia berada di Kau Kok Si di mana dia lagi ditemani teh, sahup pendekta pembawa laporan itu. Belum berhenti suaranya si pendekta maka dari luar pendepo sudah lantas terdengar suara tertawa yang nyaring, yang disusul dengan ini kata-kata terang dan jelas, Aku yang rendah Ji In, tanpa diundang lagi aku datang kemari, aku minta sukalah Siang Jin tidak menegurnya. Lantas setelah itu tertampak seorang sastrawan usia pertengahan bertindak tenang memasuki pendepo. Keng Yao Hang bersama Lo Siang BWE, Ki Yang Chong Yao dan Tong Hong Giokun mengenali Ji In itu, di dalam hati, mereka girang sekali, tanpa merasa mereka bersenyum. Kim Teng Siang Jin merangkap kedua tangannya. Lolap tidak tahu Ji Su Chu datang kemari, tak dapat lolap menyambut dari jauh-jauh, maka itu lolap mohon diberi maaf katanya. Hormat katanya pendekta ini tetapi kedua tangannya itu dirangkap bukan untuk dirangkap saja hanya ketika diajukan. Dia menolak dengan tenaga dalamnya yang dirasyat. Ji In bersenyum ia juga merangkap kedua tangannya. Maaf katanya. Aku yang rendah datang di saat Siang Jin lagi menyalankan peraturan partai kamu, dari itu aku mohon diberi izin untuk berdiri di pinggiran guna menyaksikannya. Tanda petik. Kim Teng kaget, tolakannya itu lenyap tidak keruan, mukanya pun menyedi merah. Upacara sudah selesai, ia berkata. Barusan muridku dari generasi ketiga mengabarkan bahwa si Chu datang dengan niat membayar pulang suatu barang milik partai kami, maka itu lolap mohon tanya, barang itu barang apakah? Tiba-tiba J.J.N. memperlihatkan Roman Laisu agaknya dia kecewa, dia pun terus menghela nafas. Oh kalau begitu aku yang rendah menyedi tidak mempunyai untung bagus untuk menyaksikan upacara yang besar, katanya, menyesal Siang Jin menanyai tentang barang yang hendak dipulangkan bukan? Mengenai itu baiklah sebentar kita bicarakannya. Sekarang aku yang rendah mohon menanya, Siang Jin mencari keponakanku yang bernama Ingak, yang katanya harus datang ke gunung ini guna mengaturkan maaf, apakah Siang Jin suka mengas keterangan padaku, urusan itu urusan apa? Sudah sekian lama Kim Teng menahan kemendung kolannya, yang tak dapat dilampiaskan maka sekaranglah ketikannya. Kenapa keponakanmu itu tidak turut datang? Dia tanya bengis, bukankah siapa berutang ada yang mengutanginya dan penasaran itu ada sebabmu sababnya? Ji Si Chu, kedatangan kau ini rasanya ada bersifat menghinakan dan mendesak. Ji In tertawa. Siang Jin menjadi orang bulim terhormat Siang Jin ketua sebuah partai, kenapa Siang Jin omong seperti anak kecil dia meneguk datangku yang rendah kemari ini dengan maksud. Menyudahi urusan syukurlah aku seorang sabar, jikalau keponakanku yang datang, apakah bukan Siang Jin mencari malu sendiri? Mendengar perkataan kau ini, Si Chu, rupanya kepandaian keponakan kau itu dapat membuatnya memandang kau merimba persilatan secara angkuh, kata Kim Teng Gusar. Rupanya partai kami tak akan bertahan untuk serangan satu jurus saja kalau begitu kenapa keponakanmu tidak datang walaupun Lolap sudah berusia 80 lebih, pengelihatan dan pengetahuanku tidak luas, Lolap mirip dengan katak dalam tempurung. Ji In mengerutkan alis, tetapi dia bersenyum. Siang Jin, janganlah Siang Jin memancing hawa amarahku, Ia berkata tenang, aku yang rendah datang kemari bukannya buat menghina partai Siang Jin, tapi mengenai keponakanku itu, dapat aku memilangi bahwa dia berbakat sangat baik, hasil latihannya tak ada di bawahanku hanya yang bedayalah dia muda dan sedang gagahnya, maka kalau dia datang kemari, aku khawatir karena murkanya, dia nanti menerbitkan bahaya tumpah darah itu pula sebabnya kenapa aku yang rendah sudah memberanikan diri datang kemari untuk mewakilkannya, baik aku menjelaskan dalam perkara itu, kesalahan ada pada Kang Tiang Siu yang menyadih muridmu, oleh karena itu aku minta, karena ini urusan kecil, Siang Jin nanti tidak menerbitkan hal yang tak ada perlunya. Matanya Kim Teng bersinar tajam, dia tertawa dingin, dia sebenarnya mau membuka mulutnya atau Ban In Sutai sudah mendahuluinya. Jiah Siacu, aku minta sukalah Siacu menanti sebentar, kata ia, yang terus menoleh kepada Suhengnya yang menyadih Ciyang bunyi itu untuk meneruskan berkata, Siow Moai tidak mau terlibat di dalam urusan ini, maka itu Siow Moai meminta diri, untuk mundur dari pendopo Kim Tian ini. Saudara-saudara, yang siapa di antara saudara yang setuju dengan sikap Siow Moai ini, yang ingin menaruh dirinya di luar kalangan silakan turut mengundurkan diri tentang jabatan Chiang bunyi, Siow Moai minta sukalah itu diwakilkan kepada keempat Suheng Kou Siu, Pek Siang, Chie Tiok dan Sim Jie. Mendengar suara Su Moai itu Kim Teng menghela nafas. Mana dapat karena kegusaranku satu saat aku membuat goncang akarnya partai kita? Katanya, semua urusan lolap seoranglah yang menanggung jawab benar apa yang Sumuai bilang. Lalu ia menambahkan nyaring, sekarang ini tugas ketua aku serahkan dulu kepada keempat Sute yang disebutkan barusan untuk mewakilkannya dan aku sendiri dengan tubuhku yang berdosa, akan aku cari Leng Hau yang hilang itu. Dari antara para hadirin lantas muncul empat pendeta yang kumis jenggotnya telah putih semua, Romanya tenang tetapi agung. Mereka lantas menyura kepada Kim Teng Siang Jin dan berkata, maafkan kami yang menerima tugas sementara ini. Kim Teng sudah lantas menggeser ke samping. Keempat pendeta itu sebaliknya maju untuk berdiri berendeng dengan begitu mereka mengambil kedudukan ketua. Lalu yang di sebelah kiri, pendeta yang kedua merangkap tangannya. Lolap bernama Chie Tiok, ia kata lolap ingin menanya sesuatu kepada Jie Chie Chou, dapatkah? Chie In bersenyum. Jikalau ada pertanyaan, Taisu, silakan ajukan, ia kata manis, aku yang rendah nanti menjawab dengan sebenar-benarnya. Tadi si Chie Chou omong hendak mengembalikan suatu barang penting partai kami kepada kami, tanya Chie Tiok bukankah itu lenghu kami adanya? Chie In bersenyum pula. Memang, itulah Sinhu dari partai Taisu beramai, jawabnya. Kemarin dulu malam selagi Kim Teng Siang Jin membaca doa aku yang rendah mengambil dari belakangnya. Keempat Tiang Lo dan Kim Teng kaget hingga muka mereka berubah menjadi pucat, lebih-lebih Kim Teng sendiri, wajahnya sampai tak sedap untuk dipandang. Sungguh celaka untuknya, ia tidak mengetahui orang nyelunduk masuk dan mencuri lenghu mereka, bukankah itu menyatakan lihainya pihak sana? Si Chie Chou berani mencuri Sinhu kami bukankah si Chie Chou mengandung sesuatu maksud tanya Chie Tiok setelah ia dapat menenteramkan hatinya? Taisu ketahui itu buat apa Taisu menanyakannya lagi? Ji In baliki, Chie Tiok tunduk ia memuji. Maaf Ji kalau aku si pendek tatua banyak mulut, katanya kemudian Ji kalau Sinhu diserahkan kembali kepada Kim Teng Su Heng maka dengan sendirinya Kim Teng Su Heng lantas menjadi pula ketua kami dengan begitu tak usahlah kami berempat mewakilkannya. Ji In berdiam saja lalu ia menjawab, dalam hal itu terserah kepada kepandayan Kim Teng Siang Jin, sanggup atau tidak dia merampas pula Sinhu itu dari tanganku. Omi Tohut Chie Tiok memuji terus ia menarik napas panjang. Ji kalau umpamanya Kim Teng Su Heng tidak memperoleh kemenangan bukankah itu berarti Leng Hau kami itu seterusnya tak berakal kembali lagi ia tanya. Ji In bersenyum. Dalam hal itu Taisu jangan berkhawatir, sahutnya, manis, di saat aku yang rendah hendak meninggalkan gunung, itu waktu Sinhu itu bakal diserahkan kepada Taisu berempat. Ji Tiok merangkap kedua tangannya. Si Chu seorang yang dapat dipercaya, semoga hatimu sama dengan apa yang dikatakan mulut si Chu katanya, Ia memberi hormat pula lalu bersama ketiga saudaranya ia bertindak mengundurkan diri dari pendopo emas itu, di belakang mereka turut semua pendeta lainnya, Kang Yao Hang dan Loh Siang Bwe Girang sekali, mereka heran dan kaget melihat munculnya si anak muda, Tong Hong Giokun dan Ki Yang Chong Yao. Ragu-ragu sedikit maka itu ketika kedua nona keluar, mereka saling melirik. Dengan berlalunya banyak orang di situ tinggal belasan orang lagi, bersama-sama Kim Teng Siang Jin semua mereka itu mengawasi Ji Yan. Mendadak tetamu tidak diundang itu tertawa nyaring dan lama tangannya menuding kepada Kang Tiang Siu. Dalam perkara ini kau lah si biang celaka katanya bengis, ketika dulu hari itu Chia In gak memberi hidup terus padamu itulah karena dia ingat kau bukannya bangsa kurcaci kau dapat diberi maaf. Siapa sangka kau tidak saja sudah tidak menyesal dan bertobat bahkan kau sebaliknya memutar lidahmu yang jahat, hingga sekarang kau menimbulkan kejadian yang bukan-bukan bagaimana kau masih mempunyai muka untuk berdiam di dalam pendopo Kim Tian ini. Kang Tiang Siu tidak takut, ia ada bersama gurunya, maka ia pun tertawa dingin. Tiang Siu, jangan banyak omong berkata Kim Teng, yang mengulapkan tangan, mencegah muridnya membuka mulut, tadinya murid itu hendak menggoyang lidahnya, kemudian sambil memandang tetamunya, Kim Teng berkata terus, Ji Siu, walaupun Lolap baru mendengar sebelah pihak saja kau sendiri dan keponakanmu bersikap keterlaluan, Baiklah Lolap akan mencoba segala kepandaianku untuk main-main dengan kau untuk merampas pulang Sin Hu hanya Lolap minta tempo sampai malam ini supaya Lolap dapat ketika untuk menyelesaikan segala apa urusanku, entah si Chu suka meluluskan atau tidak. Ji In bersenyum, tanpa mengucap sepatah kata ia lantas berlalu dari pendopo itu. Malam itu malam Tiang Siu, rembulan indah, apapula keindahan itu tampak di atas puncak Ngobisan yang kesohor permai, maka itu dengan perlahan Ji In berjalan, matanya melihat ke sekitarnya. Ketika ia sampai di jalan yang sempit mendadak ia mendengar samberan angin di belakangnya, ia heran. Justeru itu, ia merasakan angin itu menolak keras. Tidak tempo lagi ia berkelit sambil lompat jauhnya kira setpuluh tombak, habis angin itu ia mendengar seruan perlahan, seperti orang heran. Tanpa menoleh lagi Ji In berjalan terus. Tapi sekarang ia memasang telinga, ia mendengar suara orang menguntitnya. Di dalam hatinya ia tertawa, ia sengaja memperkendor tindakannya. Tiba-tiba terdengar pula suara angin yang membawa suara tertawa dingin disusul dengan ini kata-kata bengis, Ji In, berhenti. Tidak ayah lagi Ji In menghentikan tindakannya sambil terus berpaling, ia melihat seorang usia pertengahan alisnya tebal, matanya besar, kunis dan berwoknya lebat. Sinar matu orang itu tajam, penuh dengan kemurkaan. Apakah kau murid Ngobi Pei ia menegur tawar, hari ini aku Ji In cuma berurusan dengan Kim Teng Siang Jin seorang maka janganlah kau campur tahu hingga kau dapat menerbitkan onar. Orang itu tertawa Ji Imawa. Ji In, percuma kau bertingkah katanya, bengis, apakah kau sangka malam ini kau dapat meninggalkan gunung ini dengan masih bernyawa sepasang alisnya Ji In terbangun. Belum tentu kau dapat melakukan itu katanya dingin, apakah datangmu ini atas titahnya Kim Teng Siang Jin. Belum habis Ji In menanya atau mendadak orang itu sudah menyerangnya dengan samberan tangan kanan ke jalan darah Kin Cheng sedang tangan kirinya dengan lima jeriji yang kaku menyerang ke iga kanannya tidak salah lagi orang itu hendak merampas Sin Hu. Ji In berkelit ke samping, mengasih lewat tangan orang yang kanan itu sedang dengan tangan kanannya dengan dua jeriji ia menyamber kena di kirinya perampas tak dikenal itu, itulah gerakan burung walet menggores pasir. Sembari balas menyerang itu, ia tertawa dan kata, Ji In mengapa kau berlaku begini hina? Aku si orang si Ji In jemparin ku sudah berada pada busurnya tak dapat aku tidak melepaskannya baiklah Ji In lekas kembali. Orang itu kaget. Bukan saja serangannya sendiri gagal sebaliknya tangan kirinya terasa sakit, meskipun jari tangan orang itu belum mengenai telak padanya, lekas-lekas ia menarik pulang tangannya itu. Ji In berkata begitu tetapi ia tidak lantas berhenti bergerak ia menggulang telapakan tangannya untuk dijadikan kepalan, lalu dengan cepat luar biasa ia menolak, menolak dengan huruf menolak dari biye lek sin keng. Orang itu merasakan dadanya tertolak keras mau atau tidak ia kena tertolak hingga terpental mundur ia merasa syukur ketika ia menginyak tanah dengan tegak ia tidak terluka dan ketika ia memandang Ji In, orang itu sudah pisahkan diri jauhnya belasan tombak ia heran hingga ia melengak lantas ia menggoyang-goyang kepala terus ia lenyap ke sampingnya di mana ada pepohonan lebat. Ji In tidak kenal jalanan di situ, ia jalan sejalannya saja ia turun gunung, beberapa kali ia bertemu orang-orang murid Ngo B.Y.P., ia tidak hiraukan, mereka itu juga tidak mengganggu, melainkan air muka mereka dingin, sikap mereka tidak menghiraukannya. Pantaslah mereka tidak puas terhadapku, memang perbuatanku ini memandang rendah pada mereka pikir Ji In. Tapi perbuatanku ini pantas sekali ia ingat halnya Kim Teng Siang Jin sudah berkomplot dengan rombongan orang yang mengepung ayahnya mendadak ia dapat serupa pikiran. Tengah berjalan itu Ji In berpapasan dengan seorang pendekta muda cepat sekali ia lompat ke depannya pendekta itu, hingga dia jadi terhalang. Numpang tanya, di sebelah mana dapat kediamannya Ban In Sutai sambil bersenyum tanya pendekta itu. Kelihatannya orang beribadat itu bimbang, sapanya dia merasa sulit, tapi kemudian dia menjawab juga. Dari sini Si E Chu pergi langsung ke selatan sana ia menunyuki jalan. Di sana di sisi kuil toanggau Si E ada ranggon Sin Chuwi kok itulah ia. Habis berkata mendadak ia menyejak tanda guna mengenyot tubuhnya maka di lain saat, dengan lompat lewat di atas kepalanya Ji In, ia sudah melanjuti perjalanannya dengan terus berlari-lari. Ji In tidak berbuat apa-apa atas sikap si pendeta, ia hanya lantas mengubah tujuan ke arah selatan, untuk ini ia mesti melintasi rimba. Karena ia berjalan dengan cepat, dengan cepat juga ia telah tiba di depan kuil toanggau Si E. Di situ ada sebuah pohon aras, yang daunnya lebat dan menawungi seperti payung, untuk kerannya di bawah pohon itu ia melihat Kang Yao Hang lagi berdiri diam, seperti ada sesuatu yang Nona itu lagi pikirkan. Nona itu segera mengangkat kepalanya dan berpaling ia dikejutkan oleh suara tindakan kaki ia tidak menyangka pada Ji In maka juga ia melengat. Hanya sebentar, ia nampak penasaran, air matanya pulantas meleleh keluar Ji In menduga si Nona sudah mengenali padanya, maka ia menghampirkan. Jangan bersikap begini, adik Hang kata ia perlahan kau nanti mendatangkan kecurigaan mana gurumu. Mari kau ajak aku pergi menemui gurumu itu. Yao Hang dapat menenangkan diri, ia tertawa meskipun tertawanya sedih. Sejak berlalu dari kim Tian guruku bersembah yang di ruang siantong, kata dia, sampai sekarang masih belum selesai, coba tunggu sebentar, hendak aku melihatnya. Kau tunggu di luar situ, jangan pergi jauh-jauh, lantas Nona itu memutar tubuh masuk ke dalam sin cuwi kok. Ji In mengawasi orang bertindak pergi, ia menghela nafas, ia lantas ingat beginilah hasilnya ia merantau selama setahun lebih. Tugasnya belum selesai, ia sendiri terlibat dalam asmara dan penasaran. Sungguh sulit hidup dalam dunia Kang Ou, pikirnya, musuh bertumpuk sebagai bukit, penasaran dalam bagaikan laut Tan, sekarang muncul soal asmara. Di mana sebenarnya tempat yang tenang? Tiba-tiba terdengar suara halus dari alat-alat tetabuan suci, suara boksil yang tercampur pembacaan doa sembah yang suara itu keluarnya dari dalam kuil toanggausi itu. Ji In memandang ke sekitarnya, ia melihat gunung indah dan tenang, ia menjadi ketarik hati, hingga pikirannya melayang, bagaimana senang untuk mendapatkan gunung indah ini sebagai kawan titik. Pengah tersengsam itu, Ji In mendengar tindakan kaki perlahan mendatangi di belakangnya, terus ia mendengar juga sapaan, kakak Ji In, sejak kita berpisah apakah kau baik-baik saja? Ia lantas menoleh maka ia menampak Tong Hong Jiokun menghentikan tindakan kira tujuh tombak jauhnya, promen orang tersenyum tetapi pada itu terlihat sinar kedukaan ia mengawasi anak muda itu, ia bersenyum Tong Hong Siao Hiap apakah kakaknya? Kau tak khawatir pertemuan kita ini mendatangkan kecurigaan ia tanya. Tong Hong Jiokun menghampirkan untuk berdiri berendeng. Saudara In, berat usaha kau ini, kata ia. Ada orang-orang tertua pihak kita yang mengerti tanpa tindakanmu ini, Kim Teng Siang Jin sukar dikasih mengerti dan ia pasti terus akan berbuat kukuh dan sewenang-wenang, hanya dengan begitu juga, kau kehilangan kesan baik. Perbuatan kau ini melanggar kehormatan partai kami, kalau nanti kau berlalu dari sini ada kemungkinan kau nanti terancam serangan. Aku percaya kau murah hati, aku harap saja kau nanti melayani mereka sampai dibalas hanya saling towal. Assalamualaikum warahmatullar. Terima kasih. Terima kasih.